Intro Kurang lebih sampai tahun depan, Timnas Indonesia akan disibukan dengan babak kualifikasi Piala Dunia, dimana lawan yang bakal mereka hadapi adalah Irak, Filipina, dan Timnas Vietnam. Tentu sebuah lawan yang terbilang berat bagi skuad Garuda. Maka tak heran jika Shin Taeyong terus melakukan pembenahan, agar nantinya selalu siap saat melawan negara-negara tersebut. Salah satu pembenahan itu adalah menambah amunisi di skuad Timnas, langkah yang kini mulai menjadi perhatian Vietnam selaku rival dari Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, Shin Taeyong terus dipusingkan dengan beberapa pemain yang mengalami cedera. Dirinya juga harus menerima kenyataan saat Marcelino dan Yvonne Jenner kemungkinan besar akan absen saat melawan Irak. Untungnya, pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki beberapa pemain yang bisa menjadi pengganti. Pemain itu adalah Stefano Liripali hingga Arkan Fikri yang beberapa kali juga sempat membela Timnas. Sehingga, hal tersebut paling tidak bisa membuat Shin Taeyong sedikit lebih tenang menjelang pertemuan Indonesia melawan Timnas Irak. Dengan apa yang dialami oleh Timnas saat ini, pantas rasanya jika PSSI kembali melakukan naturalisasi. Saat ini ada dua pemain yang sudah dalam proses naturalisasi. Pemain itu adalah Nathan Chowon dan Jay Itzes. Saking tidak sabarnya, proses keduanya pun dianggap sangat cepat. Karena saat ini sudah sampai ke tahap DPR. Dengan begitu, dua pemain tersebut tinggal menunggu empat tahap lagi untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh Indonesia itu akhirnya menarik media Vietnam. Mereka kemudian membuat artikel berita tentang Timnas Indonesia yang gemar melakukan naturalisasi. Media tersebut mengatakan jika Indonesia melakukan cara seperti itu agar bisa bersaing dengan Vietnam. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan, dua negara tersebut akan saling berjumpa. Entah di ajang Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia. Dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, Vietnam bisa saja khawatir. Karena PSSI menargetkan jika dua pemain naturalisasi tersebut bisa bermain sebelum tanggal 21 Maret mendatang. Tanggal itu adalah tanggal di mana Indonesia dan Vietnam bertemu di babak kualifikasi Piala Dunia. Di mana di laga tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan kemungkinan besar akan menyulitkan Vietnam. Seperti pertemuan terakhir keduanya di Kelora Bung Karno yang berakhir dengan skor 0-0. Kehawatiran Vietnam bisa saja bertambah jika melihat kondisi mereka saat ini. Bisa dibilang Vietnam tengah mengalami masa transisi setelah ditinggal pergi Park Hangzhou. Kini mereka dipegang oleh Felipe Trozier. Dalam beberapa laga terakhir, Vietnam juga terus meraih hasil buruk. Seperti kekalahan melawan China, Uzbekistan, hingga Korea Selatan. Selain Vietnam, Irak bisa saja mengubah pandangannya tentang Timnas Indonesia. Negara yang satu ini sebelumnya meremehkan skuad Garuda. Mereka menganggap jika laga melawan Timnas adalah pertandingan pemanasan sebelum Piala Asia tahun depan. Sebuah anggapan yang benar-benar merendahkan. Karena pertemuan nanti adalah babak kualifikasi Piala Dunia, bukan laga uji coba. Kini Irak harus waspada, karena bisa saja Indonesia tampil mengejutkan di pertemuan nanti. Mari kita berandai-andai jika Jay Itses dan Nathan Chowon resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika mereka bergabung, maka semakin mewahlah skuad yang dimiliki oleh Indonesia. Keduanya akan menyusul pemain keturunan lain seperti Sandy Walsh, Sean Patinama, Alkan Begoth, hingga Jordi Aman. Pemain-pemain keturunan itu akan digabungkan dengan pemain lokal seperti Ramadan Sananta, Pratama Arhan, hingga Asnawi Mangkualam. Sehingga menarik dinantikan, bakal skuad apa Indonesia saat semua pemain bisa bersatu demi membela Garuda di dada. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!